Istri pelaksana tugas Gubernur Aceh, Diyah RT Idawati, mengunjungi lokasi terdampak banjir di Kecamatan Lung, Kabupaten Aceh Besar, Minggu 17 Mei 2020. Selain berkunjung, ia juga mengantarkan bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak. Bantuan tersebut diterima langsung oleh para gesi di Kecamatan Lung yang warganya terdampak banjir. Kedatangan Diyah ikut didampingi oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Sunawardi, dan Kepala Dinas Pengairan, Mawardi. Ada tiga gampung terdampak banjir di Kecamatan Lung yang dikunjungi, yaitu Gampung Krungkala, Baruh Guntet, dan Tengoh Guntet. Di Gampung Krungkala, Diyah berkunjung ke lokasi irigasi yang rusak. Ayub, gesi gampung setempat mengatakan curah air hujan yang tinggi kemarin siang di tanggal 16 Mei 2020 mengakibatkan tampungan air diirigasi meluap ke badan jalan hingga ke rumah warga. Banjir luapan itu juga mengakibatkan badan jalan menuju tempat wisata air terjun Suhum Longsor. Usai dari Gampung Krungkala, Diyah dan Rombongan kemudian mengunjungi Gampung Gentet. Di sana, ia juga melihat sebagian infrastruktur diirigasi gentet yang ikut rusak. Gesi setempat melaporkan ada 30 rumah yang terendam banjir di kampungnya kemarin. Namun, saat ini banjir telah surut. Untuk diketahui, sejak kemarin Sabtu hujan lebat mengguyur wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan sejublah kampung harus mengalami banjir.